Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat mempresentasikan proposal ini dalam keadaan sehat walafiat Saya juga berterima kasih kepada Bapak Tantan Purnama selaku guru mata pelajaran PKKP yang telah membimbing dalam pembuatan proposal ini yang berjudul Perancangan Aplikasi Pengarsipan Surat Menyurat Desa Cukoneng Kenapa saya memilih judul ini? Pastinya karena dilandasi oleh latar belakang yang menarik untuk diteliti dan dibuatkan aplikasinya Di sini saya akan mengopas sedikit secara singkat mengenai latar belakang pada proposal ini Pertama-tama yang kita ketahui bahwa majunya perkembangan teknologi informasi sudah mencapai tarap sebagai kebutuhan sehingga semua lapisan masyarakat tergerak maju dan menggunakannya Perkembangan teknologi informasi juga menjamah proses dalam ruang lingkup pemerintahan desa agar dapat meningkatkan efektivitas dalam kinerjanya Salah satunya adalah kinerja akademik bagian arsip surat menyurat desa Cukoneng yang kurang efisien karena masih menerapkan sistem pengarsipan secara manual Arsip surat yang tersimpan ada bermacam-macam diantaranya ada surat masuk umum ada surat keluar, surat permohonan, dan lain-lain Catatan surat masuk dan surat keluar ini dilakukan dengan cara mencatat aktivitas pada buku catatan arsip dengan mengelompokkan dokumen-dokumen yang sejenis dengan penyimpanan yang manual maka memungkinkan data akan hilang, rusak, dan menyulitkan dalam hal pencarian data jika suatu waktu diperlukan dengan adanya masalah di atas maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam melakukan pengarsipan dokumen tersebut lalu ada pun rumusan masalah berdasarkan penjelasan dari latar belakang tadi maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang melatar belakangi pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama ada kurang efisiennya pencarian data yang kedua pengimputan surat masih secara manual yang ketiga kemungkinan data akan hilang atau rusak lalu selanjutnya ada batasan masalah batasan masalah ini dilakukan agar penulisan proposal dapat memberikan pemahaman yang terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang ada ada pun batasan masalah yang ada pada aplikasi pengarsipan surat-menyurat ini antara lain yang pertama aplikasi ini hanya dibuat untuk pengarsipan data surat bukan untuk mengeluarkan surat baru yang kedua aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh admin ataupun staff desa tidak digunakan untuk umum lalu selanjutnya ada tujuan dan manfaat yang pertama bagi pribadi atau diri saya sendiri 1. sebagai pembelajaran dalam pembuatan aplikasi berbentuk website menggunakan PHP yang kedua menambah wawasan tentang bagaimana pembuatan proposal yang benar lalu untuk perusahaan atau untuk desa Cikone yang pertama diharapkan dapat memperbaiki sistem yang ada sebelumnya yang masih berupa manual yang kedua diharapkan dapat mempermudah pekerjaan sehingga dapat meningkatkan waktu agar efisiensi kerja mengalami peningkatan lalu bab 2 ada pemahaman umum yang pertama adalah analisis masalah seperti yang telah disebutkan pada bab pertama yakni proses arsip surat menyurat di desa Cikonek pada saat ini masih menggunakan sistem yang manual pencatatan dalam sebuah buku dengan maka dengan banyaknya jumlah surat yang ada maka pencarian data menjadi tidak efisien dalam hal waktu dan tenaga lalu selanjutnya solusi permasalahan solusi permasalahan ini untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibuatlah aplikasi pengarsipan surat menyurat yang berfungsi untuk lebih memudahkan dalam hal kinerja dan mempersingkat waktu dalam hal pencarian data lalu kita masuk pada bab ketiga yakni perancanaan dan pelaksanaan yang pertama biaya proyek dalam hal ini saya hanya menebak-nebak saja karena sebelumnya saya tidak pernah membuat aplikasi benar-benar sampai terpakai ada pun biaya proyek yang saya rincikan diantaranya yang pertama ada pembelian domain seharga Rp130.000 per tahun biaya maintenance seharga Rp150.000 per bulan lalu selanjutnya ada jadwal proyek bisa dilihat pada tabel di samping yang pertama melakukan analisis yakni pada minggu pertama lalu yang kedua ada solusi permasalahan dilakukan pada minggu kedua yang ketiga ada perencanaan dan pelaksanaan dilakukan pada minggu ketiga yang keempat ada desain dan perancangan aplikasi dilakukan pada minggu keempat lalu yang kelima ada kesimpulan dilakukan pada minggu kelima yang ketiga ada pelaksanaan ada pun pelaksanaannya pelaksana adalah saya sendiri bukan tim lalu kita masuk pada bab empat desain dan perancangan yang pertama pengumpulan data pengumpulan data merupakan tahapan pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas akan dibuat rancangan sistem informasinya itu seperti apa dan selanjutnya dibuatkan aplikasinya ada pun kelemahan dari sistem yang sedang berjalan saat ini adalah satu analisis kerja sistem berjalan saat ini belum cukup maksimal dikarenakan pencatatan surat masuk dan keluar masih menggunakan manual hal tersebut menyebabkan kesulitan pencarian data oleh staff ataupun admin yang kedua analisis informasi kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk pengarsipan surat sehingga proses pengarsipan sendiri sering mengalami keterlambatan dalam penginformasian surat yang ketiga analisis pengandalian kendala ini timbul pada saat banyaknya tugas yang harus diselesaikan oleh bagian sekretaris desa sehingga terjadi penumpukan surat masuk dan keluar yang seharusnya diarsipkan menjadi tidak terkontrol dengan baik 4.2. Perancangan aplikasi Perancangan aplikasi ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu dari UML tersebut karena hal ini sangatlah banyak dan akan memakan waktu yang sangat lama disini saya membuat 3 UML yang pertama ada flowchart yang kedua ada use case dan yang ketiga ada activity diagram disini saya akan menjelaskan beberapa flowchart diantaranya yang pertama ada flowchart input surat masuk pertama-tama admin melakukan login lalu setelah admin berhasil login maka akan diarahkan pada tampilan menu utama atau beranda lalu pada menu beranda admin pilih menu data surat lalu selanjutnya klik menu surat masuk lalu klik menu surat masuk baru lalu bisa mengisi form surat masuknya jika sudah selesai maka kita save atau jika belum maka klik tombol kembali maka akan di reset kembali lalu setelah itu proses selesai lalu selanjutnya ada input surat keluar prosesnya sama seperti input surat masuk namun bedanya kita memilih menu pilih data surat keluar bukan surat masuk lalu selanjutnya ada flowchart yang pertama ada flowchart lihat laporan pertama-tama admin melakukan login setelah admin berhasil login maka akan diarahkan pada tampilan menu beranda lalu pada tampilan beranda admin pilih menu pelaporan lalu klik menu surat masuk ataupun surat keluar lalu filter tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa surat yang akan kita cari lalu jika sudah kita klik enter maka akan tampil data surat namun jika tidak jadi maka kita klik tombol kembali lalu selanjutnya ada cetak laporan lalu selanjutnya ada cetak laporan pertama-tama admin melakukan login lalu setelah login berhasil maka di tampilan menu beranda admin pilih menu pelaporan lalu klik menu surat masuk atau surat keluar lalu filter tanggalnya lalu setelah di filter maka akan tampil data surat pilih surat yang akan dicetaknya lalu klik cetak laporan lalu tinggal print surat atau hubungkan dengan mesin printer jika ya maka klik ya jika tidak jadi maka klik tombol kembali maka akan diarahkan pada tampilan klik menu cetak laporan lagi nah setelah itu proses selesai selanjutnya ada use case yang pertama disini saya membuat dua admin nah yang pertama ada kepala desa atau admin satu yang bisa admin satu lakukan adalah login lalu kelola data user lalu lihat surat masuk lalu lihat surat keluar lalu lihat laporan cetak laporan lalu log out nah admin kedua ini bisa sekretaris desa ataupun staff lainnya pertama-tama yang bisa dilakukan oleh admin dua ini adalah login selanjutnya kelola surat masuk lalu kelola surat keluar lalu lihat laporan lalu cetak laporan dan terakhir log out bedanya antara admin satu dan admin dua kalau admin satu hanya dapat melihat surat-surat atau data surat sedangkan admin dua dapat mengelola atau mengarsipkan mengarsipkan surat yang akan diarsipkan pada aplikasi tersebut lalu selanjutnya ada perancangan database dalam bagian ini saya membuat lima tabel nah yang pertama ada tabel bagian yang kedua tabel lampiran yang ketiga tabel surat masuk yang keempat tabel surat keluar lalu yang terakhir ada tabel user namun disini saya tidak akan menjelaskan secara rinci hanya memberi tahu tabel-tabel apa saja yang akan saya buat lalu selanjutnya ada perancangan UI atau user interface sama seperti yang tadi saya tidak akan memberi tahu secara rinci tampilan-tampilan yang akan saya buat karena ini akan memakan banyak slide dan memakan waktu presentasi yang sangat lama disini saya hanya akan menampilkan beberapa saja yang pertama ada tampilan beranda nah kurang lebih seperti ini aplikasi yang saya akan buat tampilan menu berandanya akan terlihat seperti ini ini untuk admin 1 nah untuk tampilan lihat surat masuk dan lihat surat keluar maka akan seperti ini ini untuk admin 1 juga lalu untuk tampilan lihat laporan data surat seperti ini nah disini kita bisa lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa lalu klik enter lalu tampilan input data surat disini kita masukkan nomor suratnya berapa lalu kepada siapa misalnya kepada admin 1 lalu perihalnya perihal apa lalu lampirannya lampiran klik lampiran disini serta kan foto surat nah kita masuk pada bab kelima yakni bab terakhir adalah penutup yang pertama pesan atau kesan dalam pembuatan proposal ini tentunya masih banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan penulis oleh karena itu pesan saya kepada para pembaca dapat memberikan arahan atau pendapat yang membangun kepada saya demi sempurnanya pembuatan aplikasi dan penulisan proposal di kesempatan-kesempatan lain ada pun kesan yang saya rasakan selama membuat proposal ini sangat senang karena selama kegiatan ini saya mendapatkan banyak pengalaman yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya lalu untuk saran atau kritik sarannya diharapkan resahin aplikasi arsip surat menyurat ini dapat terlihat sangat bagus dan nantinya dapat dikembangkan lagi sehingga desain lebih menarik lagi cukup sekian presentasi pada video kali ini mohon maaf apabila banyak kekurangan saya Wulan Muthi Rahmah dari kelas 12 RPL 5 mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati